Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel, Ihsan Jiharka. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita masih bisa bertemu kembali dengan izin Allah SWT. Alhamdulillah, pada kesempatan hari ini kita akan membahas salah satu tajwid, yaitu hukum umad. Oke, langsung saja saya akan menjelaskan apa itu umad. Mad itu terbagi dua secara pengertian. Mad itu terbagi dua secara pengertian. Yang pertama adalah mad menurut bahasa. Mad menurut bahasa adalah tambahan. Sedangkan menurut istilah adalah memanjangkan suara ketika mengucapkan huruf mad. Man. Secara istilah adalah, saya ulangi, memanjangkan suara ketika mengucapkan huruf mad. Huruf mad itu terbagi dalam tiga. Huruf mad ada tiga. Sorry. Huruf mad ini ada tiga. Yang pertama, yang pertama alif. Yang huruf sebelumnya berharokat fathah. Awas. Alif. Yang sebelumnya berharokat fathah. Yang kedua, ya sukun. Yang huruf sebelumnya berharokat kasroh. Yang ketiga, ada waw sukun. Yang huruf sebelumnya berharokat bombah. Jadi huruf mad ini ada tiga. Kalau bahasa yang paling sederhana adalah alif temannya fathah, iya sukun, temannya kasroh, waw sukun, temannya bombah. Seperti itu. Itu pembagian huruf mad. Ada pun pembagian mad secara umum. Di sini madnya dibagi secara umum. Ada madtabi'i. Ada yang kedua madfari. Maltabi'i adalah, coba dilihat, mad yang tidak dipengaruhi oleh sebab hamzah atau sukun. Tetapi sebelum ke pembagian ini, saya akan menjelaskan apa itu sebab. Sebab mad. Karena ini penting. Sebab mad ini ada dua. Hamzah atau sukun. Sebab mad ini ada dua. Yang pertama, hamzah. Yang pertama, hamzah. Contoh, dilafal ja'ah. Itu sebabnya hamzah. Karena setelah huruf mad, ada hamzah. Maka ja'ah itu jadi panjang. Jadi mad wajib mutasil. Karena ada sebab hamzah. Sebab sukun seperti apa? Seperti mad'aridlis sukun. Mad'aridlis sukun. Contohnya, alim. Asalnya kalau diwasol, alimun. Karena sebab sukun disukunkan baru, alim. Setelah huruf mad ada sukun. Alim. Di situ huruf madnya huruf apa? Huruf iya sukun. Seperti itu. Jadi, sebab mad itu ada dua. Yang pertama, sebab hamzah. Yang kedua, sebab sukun. Panjang dari maltobi'i tadi. Kita lari lagi ke maltobi'i. Maltobi'i ini adalah mad yang tidak dipengaruhi oleh sebab hamzah atau sukun. Kalau yang tadi, maltobi'i yang pertama. Yang tadi pembagian huruf mad. Ma. Di situ ada alif. Sebelumnya berharokat fathah. Ma. Kola. Kola. Yang kulu. Kila. Kola. Di situ ada ko. Ko. Yaitu maltobi'i. Yang ku. Ku. Di situ ada. Dommah. Di depannya ada wawu. Sukun. Yang ketiga ada. Tila. Ada kasroh. Di depannya ada ia. Sukun. Itu disebut maltok. Maltobi'i. Terus, apa sih bedanya maltobi'i dengan mad asli? Maltobi'i yang tadi disebutkan. Ada alif, ia, dan wawu teman-temannya. Sedangkan mad asli. Mad asli ini sebenarnya. Maltobi'i. Maltobi'i. Maltobi'i ini adalah mad asli. Tetapi, ini perbedaannya. Maltobi'i adalah mad asli. Tetapi tidak semua mad asli itu mad asli. Kalau mad asli sudah pasti mad asli. Kalau mad asli belum tentu mad asli. Karena yang dimaksud asli ini. Karena yang dimaksud asli ini adalah. Yang dibacanya hanya dua harokat. Yang dibacanya hanya dua harokat. Mad asli bisa berupa. Maltobi'i. Nanti ada mad badal. Ada mad silah kosiroh. Dan lain-lain. Setiap yang dibacanya dua harokat itu mad asli. Tetapi, maltobi'i adalah mad asli. Tetapi, mad asli belum tentu maltobi'i. Sampai sini faham ya. Oke, selanjutnya. Ada mad far'i. Atau cabangnya. Ada bercabang-cabang. Mad far'i yaitu kebalikan dari maltobi'i. Yaitu mad yang dipengaruhi. Kalau ini dipengaruhi. Kalau tadi tidak dipengaruhi. Kalau ini dipengaruhi. Oleh sebab Hamzah dan Sukun. Jadi, ada sebabnya. Yaitu Hamzah dan Sukun. Panjang dari mad far'i ini beragam. Ada yang dua. Ada yang empat. Ada yang lima. Dan enam. Dan enam harokat. Oke. Di sini kita akan membahas terlebih dahulu. Mad far'i yang disebabkan oleh Hamzah. Jadi, kesampingkan dulu yang sebab yang kedua. Yaitu Sukun. Sekarang kita bahas dulu yang sebab yang pertama. Yaitu sebab Hamzah. Terbagi menjadi empat macam. Terbagi menjadi empat macam. Ada mad wajib muttasil. Mad wajib muttasil. Yaitu berlaku apabila bertemu dengan Hamzah dalam satu kalimat. Contoh lafaz. Ja'a. Ja'a. Udah sohih insya Allah. Udah hafal semua. Ja'a. Itu ada huruf mad. Alif huruf madnya. Ja'a. Di depannya ada alif. Biasanya ciri atau tandanya ada alis. Kalau saya bahasakan itu alis. Ya, alis. Di atas si alif. Nah, di depannya ada Hamzah. Dalam satu kalimat. Dalam satu kalimat. Jadi dibacanya enam. Seperti itu. Panjang mad ini empat atau lima ketukan ketika wasol. Dan dibaca panjang empat koma lima. Empat, lima atau enam ketukan ketika wakof. Ya, seperti itu. Yang kedua. Madjaiz munfasil. Berlaku apabila bertemu dengan Hamzah. Ini juga sama. Bertemu Hamzah juga. Ada alif bertemu Hamzah. Tapi dalam dua kalimat. Atau dalam kalimat yang terpisah. Hamzahnya dengan madnya itu terpisah. Contoh. Bani Israel. Bani. Di situ ada huruf mad. Yaitu iya sukun. Biasanya di atas iya sukun ada alis juga. Alis panjang. Isro. I, 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 is. Nah, di situ ada i-nya. Itu Hamzah. Hamzah. Dalam dua kalimat. Bedanya mad wajib dengan madjaiz apa? Kalau mad wajib. Biasanya dalam satu kalimat. Dan Hamzahnya Hamzah yang berbentuk Hamzah. Ya, Hamzah. Yang berbentuk Hamzah. Dalam satu kalimat bentuknya Hamzah. Jangan salah ya. Yang kedua madjaiz itu dalam dua kalimat. Bentuk Hamzahnya seperti alif. Ya. Jadi berdiri. Terus sebelum ke yang lain. Kita harus tahu bedanya Hamzah dengan alif. Kalau Hamzah itu Hamzah yang berharokat. Hamzah berharokat. Kalau alif tidak pernah menerima harokat. Itu ya. Pokoknya kalau ada Hamzah. Mau Hamzah yang berbentuk Hamzah. Ataupun yang berbentuk alif. Itu Hamzah ketika ada harokat. Maka disebut Hamzah. Tetapi kalau ada alif. Berdiri saja. Tidak ada harokatnya. Maka itu alif. Karena alif sejatinya tidak menerima hak harokat. Oke. Kita lanjut yang nomor ketiga. Madcilah pawilah. Berlaku ketika huruf hak bomir. Bertemu dengan Hamzah dalam kata yang terpisah. Mad ini dibaca panjang empat atau lima ketukan. Ketika wasol. Dan berubah menjadi mati ketika wakol. Contohnya. Lahu ajaruhu. Lahu ajaruhu. Lahu ajaruhu. Lahu ajaruhu. Ketika ada hak domir. Bertemu dengan Hamzah. Ada hak bomir. Bertemu dengan Hamzah. Oke. Mad badal. Hamzah yang dipanjangkan dua ketukan. Sebagai pengganti Hamzah yang terhilangkan. Amanu itu sebabnya Hamzah. Oke. Dari awal sampai akhir. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Silahkan. Yang belum mendukung channel ini. Silahkan di like, share, dan subscribe. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Mohon maaf atas segala kekurangan, kesalahan, dan kata-kata yang mungkin bisa menyakiti penonton semua. Ya. Oke. Kita cukupkan. Bilahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sub indo by broth3rmax